selamat menikmati sebuah requestan teman-teman sekalian yaitu orang Dubai cakap KL cakap Kuala Lumpur guys orang Dubai, ini orang Arab ceritanya ya oke, saya penasaran sekali dengan video ini, jangan langsung saja saya pengen denger gimana bahasanya sefasi apa bahasanya seperti itu, dan ya let's go kita play videonya oke Masya Allah sana itu kaya-kaya oke dari Z3 lifestyle ZB bukan Z3, ZB ini ZB oke guys so, keren banget dari awal dari awal ini awal kan pembukaan saja dia bahasanya keren banget guys day 2 vlog day 2 vlog so, today saya fikir macam bukan more to cars or something you know yeee dengar tu pasir sangat lah ni so, hari ni kita nak show macam ni sorry nak tunjuk daily harian harian kan untuk sekejap haa, yelah vlog ke harian oh my god sorry oke, yalah oke, dah ni so hari ni nak tunjuk kita punya daily daily work daily work fasi sangat lah i mean like harian kerja harian apa-apa lah okay so korang boleh tahu macam mana ZB buat apa and so and actually I plan to go I kena pergi salon hari ni because I kena buat I punya gear I tak tahu it's very fast like 3 days okay 3 hari je pergi just dia cepat gila lah so I kena buat balik cepat gila lah oh no channel ni kita tak nak macam buat untuk kereta je and pasal kereta tak kita buat untuk everything like okay so I nak buat lama tak cakap Malay so it's macam mixed sikit dengan English banyak so so I hope korang boleh faham lah lepas tu I baca semalam comment banyak orang kata cakap fully in Malay so I try my best okay okay ni biasa kalau saya jumpa dengan apa nama ya jemaah-jemaah yang memang kelasnya itu datuk, raja, datin dan lain sebagainya semua I try my best I try my best aduh asli boleh potan boleh potan tapi emang mereka itu kalau ngomong dicampur-campur guys campur-campur bahasa Inggris juga so actually now kita nak pergi saloon jap saloon means bubble shop you guys know bubble shop so I nak buat punya beard lepas tu I plan to beli one camera for vlogging you know because I nak beli small camera I boleh pegang bila mana-mana yang pergi I boleh shoot at least because you guys know I'm very busy so at least bila I pergi mana-mana I boleh shoot sikit-sikit-sikit nanti malam sampai rumah just edit post untuk korang lah so you guys tau youtube channel ni I buat balik pun sebab korang korang nak sangat and ramai gila DM ramai DM suruh buat balik video so I memang tak ada masa I memang busy gila okay ini orang Dubai asli atau campuran guys kenapa pasir banget gitu korang pun tahu sebab korang hari-hari tengok saya punya Instagram also boleh follow Instagram iZia bro okay so story tu hari-hari boleh tengok lah i buat apa i pergi mana hey what is this my friend this is a TV show ya i'm sorry good up guys okay so apa tadi nak cakap so jangan lupa follow Instagram also Zia bro so story tu every time boleh nampak i buat apa i tengah buat apa everything korang boleh tengok and especially oh my god why hip hop like that wait bro oh my M6 okay actually guys YouTube channel macam saya cakap i buat pun sebab korang okay sebab korang nak i minta suruh buat balik video so i memang busy gila tapi i try best to buat video at least sikit-sikit everyday lah okay mungkin daily vlog lah lebih mudah lagi i try lah okay so don't worry so kita jump pergi selunjap setelkan beard first let's go okay guys so ni way pergi barbershop nak buat beard macam i cakap so kalau korang tahu in Dubai semua i mean like in Malaysia kalau kita nak cakap macam area Putrajaya tapi tak lah i just say macam calm peace nice you know so kita ada sini Palm Jumeirah so it's a man-man island from Jumeirah man-man island so world biggest man-man island Jumeirah so oke oke ini yang kita lihat di google-google ya guys aduh Allah akbar Dubai aduh pengen banget sih kesana ya oh so i punya second rumah kat sini so i selalu duduk kat sini lah mostly i punya satu tempat je i potong rambut i selalu i suka sana so macam 15 minutes 15 minutes so Jumeirah tu Mall of Emirates Mall of Emirates depan tu je bubble shop tu so okay so this is Jumeirah this one Jumeirah Road and front tu ada Atlantis Jumeirah Jumeirah Road yang front tu nampak tu Atlantis oh macam ni cantik so i baru balik sini je dekat je so i baru keluar okay pemandangannya tu lah guys cantik sangat oh mungkin depan tu jembatan ni and mostly kat Dubai kita tak boleh bawa laju maksimum kita boleh bawa kajirah road ni 80 je 80 oh okay speed cam you know so one speed cam so bila dah speed cam contoh dia punya speed limit 80 so 81 one speed cam one speed cam dirham dirham is like 600 600 okay so kalau combo Malaysia maybe around 680 to 700 so one speed so when you go second time like every 800 meter dia ada camera betul betul pengalaman saya juga di arab sana ketika saya itu membawa cemaah umrah juga istilahnya bas-bas itu memang ada kecepatan tersendiri jadi kalau melanggar kecepatan tu dia memang langsung crack gitu macam tu lah lepas tu dia bagi apa ya tilang lah kalau bahasa indonesianya Malaysia kan macam very far lah pergi JB pun ada 2 camera 3 camera oh ok safe lah but sini every 800 meter 800 meter ada camera ada camera oh cantik memang macam tu lah kalau kita nak apa nama taat macam tu nampak tak 1200 lepas tu 2400 saya pernah kena satu kereta Porsche 911 dulu saya belum saya datang Malaysia bila saya mula driving you know so at the time saya kena kereta tu speed trap sahaja dekat 90k 90k kena bayar fine summon sahaja wow 90k untuk summon sahaja fine sahaja untuk saya pergi macam 20 minit driving you know ok memang sakit gila ok compare dengan Malaysia itu a bit hard tapi korang kena tahu itu memang safety lah safety semua orang untuk memang harus seperti itu kayaknya di Indonesia harus ada kayak gini guys semua kita fikir orang lain punya safety pertama first before kita kita fikir orang lain punya safety betul ok ini main part Jumeirah Jumeirah jadi rindu suasana kat sana guys suasana Arab tu Jeddah ke Madinah ke Makkah ke sama macam ni Masya Allah oh berarti ni Abang ni pernah tinggal kat Malaysia lepas tu kadang-kadang every Jumat I pergi Abu Dhabi tapi semalam I nak pergi tak lepas sebabkan korang I kena buat video video sebab tu cancel sebab family memang duduk kat sana so I dengan sini dengan kazim dua orang dengan kawan-kawan dua orang je so macam tu lah guys jom pergi selur dulu nanti kita tengok ada apa-apa quest tak ok memang kena pakai Mas sebab still Corona ada lagi tapi bukan teruk macam Malaysia Alhamdulillah Alhamdulillah so you guys pun stay safe ok Allah ok tak stroke Malaysia apalagi Indonesia teruk sangat ok ok guys so finally done Alhamdulillah dia dah setel Michael and Bob so lambat guys nak pergi makan tengok makan apa now kita nak makan breakfast bukan lunch ok let's see ok ok so just 120 untuk buat my beer oh mahal eh just have idea kata-kata potong so yelah 120 lah harga biasa kat sini so ok tempat ni ok sikit 120 120 derham derham 150 ringgit betul untuk buat my beer itu lah ok kalau memang calon-calon bagus memang segitu saya suka tempat ni ok ok not expensive not cheap just normal normal place like kadubai ok guys habibu assalamualaikum assalamualaikum ok fucking times out oh yeah how do you hurt me I know kids got me dead yeah it's so good like green yeah I see money I see bitches in the pen how the fuck is gonna lose it you are dead I say you don't wanna take another chance get the fuck out my face I don't wanna dance everyone we guys here for people ok ok sarapan guys chicken grill yeah chicken grill next grill what are they 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 oh nice I'm sorry guys it's tasty wala so i done finish the challenge so kita makan hari ini kasapadi puja yang tadi i tuju itu semua ok nice alhamdulillah so 2 years so i try to do daily vlog everyday i try my best ok guys setelah menonton video ini gimana komentar temen-temen sekalian orang dubai saja fasih dengan bahasa Malaysia bahasa KL so memanglah sedap kita dengar abang ini cakap Malaysia guys so wow wow ok disini kita akan baca komentar-komentar terlebih dahulu zia bro tak pernah tak padu betul brother tomorrow we want house tour ok dah sampai 100.000 subscriber baru lah ya kan lepas tu first kenal zia kat youtube time prank at audio oh disini 150 ringgit kat Malaysia boleh potong rambut 10 times hahaha ya 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 beza-beza lah dekat sana emang ok punya kan orang macam Malaysia duduk Dubai terbaik bro orang macam Malaysia duduk Dubai orang Dubai duduk kat Malaysia atau macam mana buat video pemandangan dan suasana kat seluruh Dubai boss ok it's ok bro zia cakap malai plus english sikit-sikit lagi best sebenarnya betul kalau saya menanyakan datuk datin raja dan lain sebagainya tu cakap memang mereka tu kena apa ya ada bahasa inggris sikit-sikit lah macam tu eh you tak faham ke apa yang cakap i cakap macam tu kan you going kat mana memang kalau kita dengar tu macam best lah ok guys banyak sekali setelahnya yang komen bahwasannya ya memang keren banget lah orang Dubai tapi cakap bahasa Malaysia guys so banggalah sebagai rakyat Malaysia pastinya kan oh bahasa saya dipakai oleh orang Dubai sama halnya dengan bahasa Indonesia ketika bahasa Indonesia dipakai di Arab Saudi maka semuanya oh bisa bahasa Indonesia gitu kan akhirnya apa seneng seperti itu dan ya memang the best lah orang-orang sana memang wow gitu kan istilahnya boleh cakap bahasa Indonesia ataupun Malaysia itu memang sudah keren banget ya kan yang mana mereka tahu bahasa inggris saja kadang mereka agak susah mempelajarinya ini bahasa bahasa Indonesia ataupun bahasa Malaysia dia belajar dengan cepat guys ya memang ya gak ngerti juga lah pokoknya mungkin bisa dikatakan kalau bahasa Malaysia ataupun bahasa Indonesia itu mudah untuk dipelajari seperti itu beda halnya dengan bahasa inggris saya memang harus menggunakan ya vop lah present present dan lain sebagainya apa itu saya juga kurang paham kalau bahasa inggris tapi sedikit sedikit paham lah oke dan ya keren banget guys pokoknya dukung terus support terus ZB Lifestyle ini yang dari Dubai abang ini pokoknya ya Zia abang Zia Zia bro oke abang Zia pokoknya support terus sampai 100 ribu subscriber biar dia lebih semangat lagi untuk buat konten dan juga istilahnya apa ya membanggakan orang-orang Melayu bahwasannya oh orang Dubai bisa bahasa Malaysia mantap mantap oke terima kasih sudah menonton video ini itu saja video kali ini apabila ada salah kata mohon dimaafkan apabila teman-teman ada request lagi langsung aja komen komen ataupun inbox di Instagram teman-teman dan jangan lupa follow Instagram saya di terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya saya Pemiru Utudri Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati